Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum Wr. Wb. Saya hamba Allah dari Bogor, umur saya 19 tahun. Izin bertanya Buya, apa yang harus saya lakukan? Ketika saya bicara ke nenek saya, ke mama saya, kalau saya ingin sekali mondok, dan sehabis lebaran ini saya mau daftar tafaku di Al-Bajah. Tapi orang tua saya bilang, lulus dari mondok, kamu bisa apa? Padahal saya selalu menegaskan kepada mereka secara pelan-pelan, kalau mondok itu dunia dan akhirat, insya Allah mau perjuangin surganya untuk orang tua. Karena saya pikir, kalau bukan kita lagi, siapa yang berjuang? Maaf Buya, saya melihat saudara lainnya sulit sekali sholat dan lain-lain. Jadi saya sedih sendiri, dan kata-kata yang buat saya sampai sakit hati adalah ketika ada yang bilang, tidak usah berlebihan, kamu mondok kan biaya mahal, biayanya dari mana? Buang-buang uang, itu kan, buang-buang uang itu kan harus ada timbal baliknya. Di situ, saya sakit sekali, dengarnya sedih, padahal untuk kebaikan. Dan di dunia ini hanya sementara, uang, harta dan apapun, bagaimana saya menikmati punya Buya? Saya ingin sekali mondok bisa di luaran tanpa harus mondok, tapi cobaannya banyak, ya itulah bermacam-macam pergaulan di luar. Memang sih sulit karena ekonomi soal mondok, tapi saya yakin rezekiku itu datangnya dari Allah. Sangat beruntung dan senang sekali, semoga bisa terjumpa oleh Buya. Baik, karena Anda siapa tadi? Ya disebutin, hamba Allah ya. Kuatkan niatmu. Akan tapi untuk mewujudkan cita-cita itu perlu proses. Pertama, minta restu kepada keluarga tua dan nenek dengan membuat pendekatan. Membuat pendekatan itu tidak harus dengan tutur kata. Anda tampakkan kalau Anda mulai berakhlak baik dengan beliau. Kalau Anda berakhlak baik, Anda lembut hati, Anda tidak merepotkan, kemudian Anda santun, maka ini menjadikan bobot bagi Anda. Sehingga omongan Anda akan didengar oleh beliau. Sekarang kalau ada orang pengen mondok, alasannya adalah, bahasanya adalah, pengen akhirat. Rizki dari Allah. Tapi setiap hari dia merepotin orang tuanya dengan permintaan. Eh kan bikin, kan aneh. Orang tuanya gimana bisa percaya. Gini, sekarang dia sudah merepotin, apalagi nanti, kan begitu. Jadi Anda sudah mulai bisa hidup yang ekonomis, dengan kesederhanaan. Tidak banyak minta kepada orang tua. Kemudian, ya artinya ya, meyakinkan kepada orang tua dengan berlaku, bahasanya tidak akan merepotkan. Kemudian mintanya yang bagus, tidak usah dengan bahasa yang berlebihan. Artinya, saya ingin baik saja Ibu. Saya ingin ngerti bagaimana mengabdi kepada Ibu. Karena kalau kita menyebut urusan, siapa lagi kalau bukan kita, nanti akhirat bagaimana. Nah, ini seolah-olah juga merendahkan yang ada di situ, yang belum urusan dengan pondok, pondok pesantren. Jadi Anda dengan penuh ketawa Tuhan, mengatakan, Umi, Abah, Nek, saya ingin pondok karena saya ingin benar. Saya baik. Mungkin yang lainnya di luar bisa aman, tapi seperti saya ini khawatir. Mohon diizinkan, mohon diizinkan terus berulang-ulang. Terus biayanya bagaimana? Kami akan coba cari pesantren yang sekiranya tidak harus pakai biaya, yang ada kemudahan-kemudahan untuk itu. Jadi, iakinkan kepada beliau seperti itu. Sehingga dengan meyakinkan, kemudian Anda memulai dengan pendekatan semacam ini, maka akan ada kebuka langkah itu nanti. Baik, seperti itu ya. Pelan-pelan ya. Jadi yang lembut hati dengan orang tua. Kemudian setelah itu, kalau Anda memang kurang kuat dalam bertutur kata, maka Anda bisa minta tolong kepada orang yang dikakumil oleh orang tua Anda. Ulama-ulama atau siapa saja. Atau paman. Atau paman yang mungkin bisa berbicara dengan ibu unda Anda untuk menyampaikan rencana Anda. Cobalah semuanya ini. Kemudian tidak lupa, jangan lupa juga untuk memohon kepada Allah SWT dan setelah itu memilih tempat yang baik. Jangan sampai setelah diizinkan mondok, Anda mondok di tempat yang salah. Maka itu bukan tambah baik. Anda akan tambah dimurkai oleh keluarga. Seperti itu. Wallah alam bisau. Terima kasih. Terima kasih telah menonton